tempat ini ya, nah ini waduk ya, waduk ngerong gunung anyar ya, disini saya akan menunjukkan kepada tuan-tuan punca mata air yang menjadi harapan dari petani-petani yang berada di gunung anyar ini dan di bawah dari perkampungan gunung anyar tersebut ya kita juga dapat tahu disini adalah salah satu lapangan bola ya, ini bisa digunakan untuk warga kampung bermain bola dan bermacam-macam aktiviti yang lainnya terima kasih tuan-tuan karena sudah selalu mengikuti perjalanan saya untuk lebih lanjutnya ya, dan saya akan terus sampai ke punca mata air tersebut ya tuan-tuan seperti mana di video saya, kalau di tempat saya itu seratus peratus adalah muslim ya, jadi semua akan ada tempat ibadah masjid ya ini di tepi dan ada lapangan bola ya, lapangan bola sepak disini ya, dan seperti ini sangat sejuk sekali ya, seperti ini ya, sejuk sekali tuan-tuan sahabat-sahabat semuanya, disini saya akan mencari dimana punca air yang terdapat di perkampungan saya ini yaitu disini ada, ya macam seperti biasa ya, kalau waktu panas mau mandi ya biasanya terus datang mandi disini saya tunjukkan berdapat jernihnya airnya, sangat jernih tuan-tuan sangat jernih airnya kita akan melihat hai kita akan melihat bagaimana kejernihan air yang terdapat di dari punca air yang terdapat di perkampungan saya ini jadi sangat-sangat subhanallah lah airnya begitu jernih sekali ya jernih sekali airnya ya kita dapat melihatnya, mari nah ini, sahabat-sahabat, betapa jernih air yang terdapat disini jadi biasanya dulu saya suka sampai disini untuk mandi ya sahabat saya akan, kalau kita boleh mandi di area disini sahabat itu hanya waktu tengah hari ya, karena di bawah tidak ada orang kalau waktu di bawah itu banyak orang disana disana itu banyak orang, biasanya kita akan malu lah ya karena kita tidak sopan membelakangi mereka mandi disana jadi biasanya hanya akan waktu-waktu tertentu kita bisa melihat disana tidak ada orang baru dapat mandi itu kita akan melihat punca air disana itu betapa lajunya ya subhanallah walhamdulillah ini betapa lajunya air itu sehingga ini hanya karunia Allah yang begitu besar dan rahmat dari Allah karena di atas pegunungan ada air yang melimpah seperti ini dan ini dimanfaatkan oleh ribuan orang yang berada di bawah perkampungan saya ya jadi seperti ini punca airnya disini kita sudah mengetahui punca airnya supaya petani-petani yang menonton video saya ini begitulah Allah memberikan rezeki dari segala penjuru kepada makhluknya ya kepada makhluk ciptaannya karena rezeki Allah tidak akan pernah terkuras habis jika Allah menghendaki dari mana saja rezeki-rezeki itu akan didatangkan kita tidak pernah menyangka dan saya tidak pernah menyangka tuan-tuan bahwa di pegunungan saya ini ini sejuk sekali tuan-tuan sejuk ya walaupun pukul 12 tengah hari ya ya baiklah sahabat kita sudah tengok semua ya punca air yang terdapat di perkampungan saya ini begitu besar punca airnya sudah kita sudah jumpai bagaimana air ini dimanfaatkan dengan petani-petani tadi kita sudah melihatnya ya petani-petani banyak sekali mengambil dari air ini digunakan dan kerajaan juga sudah membuatkan dam ya dahulu sebelum ini dam ini hanya kecil namun sekarang sudah lebih besar sehingga dapat menampung lebih banyak air untuk menyimpan lebih banyak air dan dam disini tidak pernah surut ya tidak pernah kering walaupun kemarau sehingga ini adalah salah satu dam yang sangat-sangat memberikan manfaat ya untuk semua penduduk kampung yaitu petani-petani di kampung oke kita cari lagi beberapa tempat yang menarik untuk sahabat teruskan menonton tuan-tuan dan puan-puan disini saya sudah sampai di makom waliullah ya tetapi saya tak dapat mengungkapkan apa-apa sejarahnya karena disini dahulu presiden Indonesia selepas dilantik presiden abdul rahman wahid pernah datang kesini tetapi tidak terungkap sampai hari ini dan tidak ada yang berani meletakkan tanda-tanda siapa-siapa namun apabila siapa-siapa sahabat-sahabat saya ya yang mungkin tahu sejarahnya mungkin boleh berkomentar di channel saya ini supaya semua orang lebih paham ya saya akan masuk dari makom waliullah ini dan ini terletak di puncak dari atas mata air di ngerong di sanggudung nganyar ini ini bersebelahan dengan kampung saya di sebelah itulah ada makam waliullah dan pernah di ziarahi oleh presiden Indonesia abdul rahman wahid assalamualaikum ya ahli kubur kita masuk assalamualaikum ya ahli kubur lampu lampunya dimana ya ada lampu saya akan on lampu wah sudah rosak ya assalamualaikum ya ahli kubur ini tuan-tuan panjang sekali ya assalamualaikum ya ahli kubur in allah in allah w malayketah yusallun ala nabi ya ayuhal ya ahli kubur yang amin salu alayhi salu alayhi wa sallimu taslima allahumma allahumma salli ala muhammad ya rambi ya rambis sali alayhi wa sallim rambi fa'ufa'na biberkati him wa adhi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maniki yaumiddin Iyaka na'ubudu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alayhim Wailil mawzubi alayhim waladdalin Baik tuan-tuan, saya akan ulas disini sedikit Gak mengecewakan dari saya ya Karena ini Bunga-bunga ini Tidak ada salah seorang yang menjaga Untuk membersihkan dari area kubur ini Semoga selepas menonton video ini Yang bersangkutan Mungkin dari pihak-pihak desa Boleh dapat mengatur se-elok-eloknya Membersihkan dari tempat-tempat Makom ini Supaya kebersihan Al-Nazhuf atau minal iman itu dapat Diterapkan dalam Islam Yang disundahkan Dan diwajibkan juga Kita untuk Melaksanakan Tuntutan Menjaga kebersihan Terima kasih sahabat-sahabat Subhanallah Allah memudahkan perjalanan kita Saya akan melanjutkan perjalanan Dan fly drone di area Di sini ya Terima kasih telah menonton! Ini di puncak bukit ini ya Saya berada di puncak bukit Sehingga Saya Dapat sampai ke Makom Begendul Ya Dan ini Jagung-jagung Dan di sana itu Sebenarnya saya Saya akan tunjukkan kepada sahabat Tadi kita di bawah sana itu Itu tunjungan Dan di sebelah sana Itu adalah Bulung ya Di desa saya Jadi ada tiga Kampung Atau tiga desa di sini Bulung Tunjungan Dan gunungannya Ini adalah satu desa yang paling puncak Dari pegunungan ini ya Dan di sana ada Seolah-olah tembok Yakjud Makjud ya Ini tembok yang begitu kokoh Itu melintang dari Ke arah Rengel Ke arah sampai Kengrejeng Itu semuanya Ini Nyata ya Sahabat Itu seolah-olah tembok Yakjud Makjud Di sana itu Banyak tebal Tak tahu Itu banyak juga Petani-petani yang menanam Cili Menanam Banyak tanaman-tanaman di sana Kentang ya Di Di lareng-lareng sana itu Teruskan menonton sahabat Teruskan menonton